Oke Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Logos wisata kreatif Jakarta Dengan aku Pamela Zailani Boleh dipanggilnya Kak Pame Hai Nah Tadi mohon maaf ya Tadi ada sedikit kesalahan teknis Dalam sistem internetnya Nah kali ini Kita akan menjalani Walking tour virtual Bersama aku Kak Pame Dan juga Rekan aku Dengan Mas Rizky Halo Halo Ya Nah kemudian Kita akan Menjelajahi Mengeksplore Daerah-daerah di Ibu Kota Dan terutama pastinya Kita akan Belajar tentang sejarah Nah posisi kita sekarang Tapi berada di Pasar Senen Jaya Atau bisa di bulunya Pasar Senen Yuk kita jalan-jalan dulu Oke Yuk Masuk Nah suasana hari ini Relator sepi ya Tapi di dalamnya sih Tetap rame kok Gitu loh Mungkin dari teman-teman Ada yang pernah kesini Nyari sesuatu Gitu Nah ini pintu masuk Barat Ada ondel-ondel juga Oke yuk Kita masuk Apa Mek Nah sejarah asal-usul Pasar Senen ini Pasar Senen ini adalah Pasar tertua di Ibu Kota Bermula dan dibangun pada Tanggal 30 Agustus 1735 Seorang tuang tanah Kaya asal Belanda Bernama Justinus Finch Membangun Pasar-pasar tembang di Batavia Nah kawasan Pasar Senen Kemudian didominasi oleh Perdagang Tionghoa Yang hanya berdagang Di setiap hari Senen Nah berarti ini menarik sekali Ya teman-teman Ternyata Dulunya itu Pasar Senen itu Hanya buka Setiap hari Senen aja Oh gitu ya Kapak Mek Nah sekarang kita coba naik yuk Ke tempat thriftingan Yang ini Yang terkenal dari sini Sekarang kita akan memasuki Kawasan pakaian lifting Yang ini pakaian-pakaian Sisa exporting port Nah posisinya itu berada Di lantai tiga Yuk terus Kita naik satu lantai lagi ya Ini lantai dua Lebih banyak Pakaian-pakaian bordir Dalam jumlah besar Glossier dan sebagainya Yuk kita naik Ayo Nah sekarang kita berada Di pasar lifting Nah pasar lifting ini Pakaian-pakaian sisa Exporting port Dan Yang mempunyai Kualitas yang Sangat bagus di sini Nah ada pakaian buat anak-anak juga guys Dari pakaian yang kantoran Sampai Masyarakat umum pun mencari Kebutuhannya mereka Juga di sini Juga di sini teman-teman Nah Dan disediakan jualan makanan Bagi yang lagi gak puasa Tapi kebanyakan di sini puasa Pada orang yang muslim Jadi teman-teman Kualitasnya masih oke kok gitu loh Karena disini yang dijual udah dipilih-pilih ya sama pedagangnya juga gitu Kalau yang gak layak jual udah pasti gak dipajang Mau kita keliling dulu Turun aja Atau Oke Yuk katanya Nah disini Suasananya hari ini relatif sepi ya Biasanya disini padat banget Cari-cari Baju-baju Keren-keren banyak banget nih guys Modelnya Yuk Nah kita lanjut ya Ke area lain Dari Pasar Senen Setelah kita lihat Tempat thriftingnya tadi Yuk kak Pame yuk Kita lanjut lagi Ya oke Cukupin aku ya Nah disini juga Jualannya macam-macam Nah coba pulang lagi Yuk Nah kalau teman-teman Teman-teman disini Boleh meninggalkan beberapa pertanyaan Dan diketik aja ya Di chat Ya di chat atau di kolom komentar Nah kalau teman-teman pengen tahu nih Kenapa sih namanya Pasar Senen Ya sesuai yang kak Pame jelaskan tadi Karena kedatangan di Pasar ini yang awalnya itu langsung memang setiap hari Senen oleh masyarakat etnis Tionghoa Dan kemudian nama Pasar ini berubah menjadi Vins Paser Merujuk pada asisten pengembangan Nah disini teman-teman bisa melihat ya Suasana Pasar Senen waktu itu adalah rumah-rumah Cina yang atapnya gempeng, guncing dan menjulang ke atas Nah kawasan Pasar sebagian besar penduduknya itu adalah Peturunan Cina alias Peturunan Tionghoa Nah mereka penghuni pertama yang berada di Pasar Senen ini Sebelum tahun 1990-an Terdapat sejumlah jalan dengan nama-nama Cina Nah ikutin aku ya Kita akan jalan ke depan Oke kita akan keluar lagi ya kak Lewat pintu barat nih gitu loh Gimana di depan Kita juga terdapat atrium Senen Yuk Yuk Oke Nah sekedar informasi aja Selain Pasar Senen Di Jakarta juga ada pasar-pasar lain Nah kalau yang ke depan ini Yuk mungkin kita akan jalan ke depan lagi ya Supaya lebih jelas Nah kalau itu Nah kalau itu Oke teman-teman Teman-teman Kembal wisata kreatif Jakarta Sekarang posi minita ini Berada di Plaza Atrium Nah bisa dilihat ya teman-teman disini Plaza Atrium ini Berhukuran 66.000 meter Dengan ukuran 1 basement Dan juga Gedung Plaza Atrium ini Dengan Adalah milik Group Power Development Sejak November 2012 Dirancang sayap oleh Datum Horsor Marshall Dan bangunan ini selesai dibangun pada bulan Juli 1992 Nah mal ini Dirismikan oleh salah satu Seorang yang bernama Niyoba Admo Darminto Jadi bisa dilihat ya teman-teman Di sini Dengan ukuran luas 66.000 meter Dengan 1 basement Kita bisa melihat ya Suasanya Terumurna Atau dia Mall-mall Di kawasan Dekat pasar semen Jadi pasar Plaza Atrium Sama Plaza Pasasan Yang itu sangat dekat sekali Nah Teman-teman Di sini kita bisa belajar ya Tentang Sejarawan Pasar-pasar kedua Yang ada di Jakarta Nah boleh tinggalkan beberapa pertanyaan Di dalam chat ya Aku akan menjelaskan sedikit Tentang sejarah Pasar-pasar Mungkin teman-teman di sini Mungkin banyak nanya Yang semua yang akan aku jelaskan Orang Cina Chinese Mungkin teman-teman yang semua Sebenarnya Mereka selalu buka Setiap hari seneng Setiap seminggu sekali Dan ternyata Selain nama pasar semen Juga ada namanya Pasar Jumat Ada yang namanya Pasar Rokbo Nah hanya dibukanya Setiap hari rambut Dan juga Ada juga namanya Pasar Minggu Oke Kita lanjutkan perjalanan kita Yuk Pak Rizky Oke Nah selain pasar-pasar yang sudah disebutkan Keapame tadi ya Pasar Senen Pasar Rebuk Pasar Jumat Pasar Kamis Pasar Kamis juga ada Itu di daerah Tandrang Nah biasanya kan Mungkin teman-teman Bertanya-tanya ya gitu Kalau Selasa sama Sabtu Itu gimana sih Pasarnya gitu kan Nah Nah kalau Sorry Sedikit gangguan teknis Kalau Pasar Sabtu itu Itu sekarang Disebutnya sebagai Pasar Tanah Bank Nah kan kalau Selasa itu Pasar Koja ya Yang di Jakarta Utara Jadi sebetulnya Dulu ada anggapan Kalau Di hari Selasa Dan hari Sabtu Itu bukan Hari yang baik Untuk berdagang Kebanyakan orang-orang Betawi Itu beranggapan seperti itu Cuman Karena yang berdagang Bukan hanya orang Betawi Tapi ada juga orang Betawi Maka diputuskan juga Bahwa setiap Selasa Dan Sabtu Tetap jualan Kurang lebih kayak gitu Tapi sekarang Akhirnya Semua pasar itu ya Buka setiap hari ya Kawan-kawan Kurang lebih kayak gitu Halo Pak Nah inilah walking tour Kita bisa melihat juga Apa namanya Orang-orang sekitar sini Bareng juga Sama Kak Pame Hai Tadi disehai loh Sama masyarakat sini Oh iya Kurang lebih kayak gitu Ini juga Ya suasana siang ini Panas banget ya Seperti inilah Suasana Di Kawasan Senang Nah Teman Nah kita bisa lihat ya Jembatan Fly ini Ya fly of fly Ini perlu Oh iya Satu lagi yang Sebelum Kita kelewat ya Kak Pame Nah di tempat ini Sebetulnya Mungkin belum keluar ya Tapi disini Daerah sini Ini sebetulnya Kalau nanti agak sore Banyak banget Pedagang kue-kue subuh Jadi kalau Pasar Senen kan Selain terkenal dengan Apa namanya Dengan Pakaian-pakaian drifting Juga terkenal dengan Kue subuhnya ya Gitu loh Nah disini Biasanya Jualannya Kurang lebih kayak gitu Yuk lanjut lagi Kita mau kemana nih Kak Pame Kita sekarang mau menuju Ke bioskop Senen Bioskop Senen Ada yang pernah denger gak Bioskop Senen Ayo Ada yang tau gak Bioskop Senen Ada yang suka nonton bioskop Ada yang pernah nonton dulu Dan jaman dulu Mau nonton Tahun 82an Iya Nah disini teman-teman bisa lihat ya Di kawasan Senen ini Sekarang sudah dibangun Jembatan Namanya Jembatan Instagrammers Instagramable Kak Pame Oh Instagramable Sorry Karena tempat ini keren banget sih Sebenernya Buat foto-foto juga Gitu kan Buat foto-foto Buat Nikmatin hanging out Sore Dengan teman-teman disini Dan disini Jadi kita lihat ya Kawasan-kawasan Senen ini Di sebelah sana ada stasiunnya juga Di bagian belakang Kita bisa lihat dari atas Nanti sekalian kita nyebrang jembatan ya Betul sekali Yuk Kak Pame Kita lanjut lagi Let's go Kita akan menuju Itu tuh Bioskop Senen Ya Bioskop Senen Di sebelah jembatan ini Semangat ya kuasanya ya Semangat Kak Pame Nah disini ada apa sih Wah disini banyak style Nah Tambahin sedikit ya Nah disini Di belakang sini Itu ke arah Museum Senen Eh museum sorry Stasiun Senen gitu Disana juga ada Patung Apa Perjuangan Senen Dimana ketika itu Tentara sekutu Yang tiba disini Itu Dihadang sama Gerilya Jadi Dari Anak-anak Orang dewasa Segala macem Itu ikut membantu Untuk mempertahankan kemerdekaan Nah Halo Kasih Erat Halo Kasih Erat Terima kasih sudah bergabung Nah ini jembatannya keren banget kan Buat foto-foto keren Kalau malam cakep banget Iya 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 Terima kasih sudah bergabung Terima kasih sudah bergabung Terima kasih sudah bergabung Nah Sebentar dulu kapamek Kita lihat dari atas ya Nah Ini kurang lebih penampakan bioskop Senen ya Dari lantai 2 Teman-teman Bioskopnya sudah kebakar Kurang lebih kayak gitu Sudah tidak beroperasi lagi Tapi dulu Bioskop ini Seperti di primadona Di zamannya Kurang lebih kayak gitu Nah Disini kita bisa lihat Masih ada tulisannya ya Mulia Agung Theater Ini nama terakhirnya juga Juga disebut sebagai Aman kah Puasanya Terima kasih Sudah bertanya Alhamdulillah Puasa kami aman-aman kok kah Terima kasih ya Nah cuman gedung bioskopnya aja nih Yang gak aman Sering Iya kata sudah posisinya terbakar Iya terbakar Ayo Nah teman-teman bisa lihat ya Komisi di bioskop Senen disini Tuh Model-modelnya itu seperti ini Sudah sangat kebakar Nah teman-teman bisa lihat Kita lihat ya disini ya Gudung bioskop tua Di daerah dekat masa Senen Nah seberangnya ini adalah Bioskop Senen Yang dibangun pada tahun 1920-an Seperti mengecak manisnya kejayaan Nah tepat hiburan juga Bagi masyarakat Indonesia Di era tahun 1980-1990-an Letak posisi bioskop tersebut Itu berada di persimpangan Senen Dan menjadi salah satu warisan Belanda Jajahan Belanda Pak Rizky Betul Nah dulu memang ini Sejak muncul jaringan bioskop Dia sempat kalah bersaing ya Tapi masih tetap hidup kok gitu loh Cuman memang film-film yang diputar disini Kebanyakan waktu itu Film-film dewasa Film-film Indonesia Kurang lebih seperti itu sih Yang belum panas Iya Panas ya hari ini ya Panas ya kak Yang penting puasa tetap semangat ya Amin Terima kasih doanya Kakak juga semangat Oke Yuk kita jalan lagi Semakin dekat dengan stasiun Oh stasiun Dia tersemen Yuk let's go Nah hati-hati ya Kameramen Siap kakak Oke guys Nah Pertanyaan Sementara ini memang Posisinya memang sudah kebakar Ya hanya sisa-sisa Tiang-tiangnya Dan beberapa Apa masyarakat Terbentuk aja Mereka Bisa pakai mobil disini Ya jadi Sudah tidak terawat sekali ya Gitu Meski penadap Apa namanya Ada yang menggunakan gedung ini Tapi ini Sebetulnya Secara Apa ya Halo kak Maha Halo Makasih kak Maha Sudah mampir Ke video virtual kita Ayo kita jalan lagi Ayo kita jalan lagi Oke Jadi kita bernostalgia ya Di daerah Daerah Bisa dilihat juga kan Selain yang sudah hancur Seperti itu Depan-depannya juga Ditumbuhin Tumbuhan gitu kan Tanda kalau misalkan Memang sudah lama sekali Ya tidak terawat Meskipun letaknya strategis Jadi ya kurang lebih Seperti ini Bisa dilihat ya Ini adalah pengakuan Akriologi dalam sejarah Ya Dalam dunia industri Bioskop Indonesia sendiri Itu baru mulai berkembang Pada tahun 1950-an Dan diungkap oleh salah satu penulis buku Firman Lubis Gang berjudul Jakarta 1950 dan 1970-an Jadi bisa dilihat ya Ini diakui oleh akriologi sejarah Sisa-sisa bekas kebakaran Dan salah satu peninggalan Belanda Dan puncaknya Bioskop-bioskop ini Mulai tersebar Itu pada tahun 1980-an Ini yang dibuat berkikap Mungkin kita tetap pakai landscape ya Karena ini memang formatnya WKJ Seperti ini Kak Supaya lebih luas juga Melihatnya kurang lebih kayak gitu sih Nah, aku lanjutkan lagi ya ceritaku Nah, film produksi Indonesia Itu mencapai 100 judul setiap per tahunnya guys Jadi teman-teman disini Kita bisa melihat ya Kondisi Bioskop Semen ini Pada kejayaannya Yang dibangun oleh salah satu warisan Dari Belanda Oke Kakak Siap Nah, jadi memang Dulu ya sempat berjaya banget ya Tapi ya memang Sesuai dengan kelas-kelasnya juga Karena ada beberapa Perbedaan Antara Bioskop yang di Senin Terus Bioskop yang di Metropol Atau yang di tempat-tempat lain gitu loh Memang ada kastanya juga Termasuk yang di daerah kota Nah, cuman kalau yang ini Lebih banyak dikunjungi oleh Orang-orang Indonesia Kurang lebih seperti itu Ayo kita jalan-jalan Jalan-jalan Kemana lagi sini Kak Kita Aku mau ngajak teman-teman Tempat makanan kuliner Yang terpilar Yang terenak Tapi bukan Tidak ada bermaksud Untuk menggoda teman-teman Yang bagi puasa Nah, makanya Kalau gitu Buat buka puasa aja ya Kita lihat Nah, bisa cari di sini Bisa cari di sini Dan aku mau ngajak teman-teman Ketempat nasi kapau Oke Kak Let's go Sekarang kawasan Senai itu Bukan kawasan yang menakutkan lagi Kalau kata orang Dan dulu kawasan Senai itu Kawasan Kapak Merah Sebab itu orang Kriminalitas Tapi sekarang Mudah nggak lagi Ya, mudah-mudahan Gaya-kaya Sudah lebih terbuka Post polisi Di bawah jembatan ini Ayo kita Siap Aku guys Yang akan menyelusuri Nasi kapau Nantinya aku bisa menjelaskan ya Perbedaan Antara Nasi kapau Sama dan jembatan Teman-teman Jangan gila Ya Yang menjelaskan Yang menjelaskan Ini sebagai Rekomendasi Teman-teman Wusata kaya di Jakarta Melipat Atene Kalambagaman Makanan Khas Makan-makan Karena aku Aslinya orang Sumbar loh Oke Sumbarnya dimana sih kak? Ayahku Chinese Manaku Orang Bukit Tinggi Bukit Tinggi Dan kebenaran Tidak jauh dari Kabupaten Kota Agam Oke Kota Agam Bukit Tinggi ya kak Ya betul Sekarang Sekarang masih jam berapa kak? Masih jam 1 Sabar ya teman-teman ya Iya Tapi disini juga Sudah buka ya Ininya Yuk Di depan kita tuh ada banyak sekali Warung kapal Tahan Tahan godaan Tahan godaan Tahan godaan ya Tahan godaan Kalau udah agak sorean Boleh kemari Boleh ke sini teman-teman Iya Ini yang Solok Uni Emi Dari Bade Solok Nah Sesuai Dan Kapa meh jelaskan Ke teman-teman disini Ya Sesuai yang Kapa meh jelaskan Teman-teman disini Masih kanpau Yang terkenal Di daerah Kawasan Seneg Yaitu Tengah Kawasan Barek Solok Nah Barek Solok ini Kalau dari bahasa Minang Barek itu Artinya Nasib Solok itu Adalah dari Kota Provinsi Sumatera Balak Jadi Kota Solok Ya Oke Solan itu Konsuminya Tidak jauh dari Daerah Kota Bukit Hanya memerlukan Bukit 3 jam Oke Yuk Yang iler ya Nah ini dia guys Makanan-makanannya Dari Solok Ini sebetulnya Bedanya Kapau dengan Padang Kurang lebih seperti ini Jadi Ini dibuat bertingkat Tusunannya Menunya sih Kurang lebih sama Tapi biasanya Yang khas itu ada gulai Gulai apa sih itu Ada gula jengkol Ada gulai Gugium Ya Susu sapi Terutama Kurang lebih kayak gitu Betul Nah Ini kan bertingkat Udah gitu Biasanya Kalau Di sini Sistemnya kayak Transpanan Tapi karena masih siang Gak ada yang makan Ya Sepi banget Gitu kan Nah Mungkin ini menjelang Nanti buka puasa Akan lebih rame lagi sih Menjelang sore hari Kurang lebih kayak gitu Panas banget ya Hari ini Iya Emang panas Tapi tetap semangat Kairah Ya Di sini teman-teman Aku bisa menjelaskan Perbedaan Nasi Kapau Sama Nasi Padang Nah Nasi Kapau Dengan Nasi Padang Itu Pertama Nasi Padang Nasi Kapau Disebutnya Dijual oleh Asli Kapau Atau Kata Kapau Adalah Nama Nagari Di Nagari Kalau di bahasa Minang Itu adalah Desa Yang terletak Di Kabupaten Kota Agam Nah Warga Lokal Atau warga Minang Kabau Itu menyebutnya Adalah Nasi Kapau Atau Yang disebutnya Rumah Nagari Nasi Kapau Nah Karena aku Asli Orang Sumatera Barat Dan Tentu Aku Ada Orang Sumbar Tentu Artinya Aku Sangat Mencintai Kebudayaan Minang Kabau Dan Terutama Makanannya Dan Makanannya Yang penting Adalah Medaw Nah Di sini Kita bisa Lihat Ya Sedis-sedis Makanannya Kita harus ngobrol nih Sama orang-orang Sini Yuk Ngobrol Siapa ya Ini Makanan Mas Ngobrol Oh Oh iya Yang mana Sini Siapa Oh Pemiliknya Gak ada ya Oh Yaudah Ngapak Makasih Ya Nah Selain menu-menu Padang ini Ini juga ada Kue-kue juga Ya Gitu Di sini Kami dari Wisata Kreatif Jakarta Mau Ngobrol sebentar Ada waktunya Oh Yaudah Ngapak Nah Kurang lebih Kayak gini Si Gitu Ada juga Jajanan-jajanan Yang lain Ini cocok banget Ya Buat 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 Kapuasa Bubur Kampiun Lamai Lamang Tapai Gitu Nah Jadi ini Bisa juga Jadi Tempat alternatif Ya Teman-teman Buat Nanti Buka puasa Terang lebih Kayak gitu Inlet Boleh langsung Sini Pasti lama Buka puasanya Aduh Enak 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 Gimana Kak Pame Mau gini Sekalian Mungkin ada yang Mau kita beli Ini buat Ini kita Buat Tajil Apa nih Bu ada rekomendasi Enggak Yang paling enak Apa Kampungnya Kak Pame Ini kami dari Bistata Kreatif Jakarta Lagi mempromosikan Makanan Kulineri Sumatera Banyak 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 Buka Buka Masih Pres Pres Terlalu Makanannya Bukanya Sampai jam Sampai pagi Sampai pagi Sampai pagi Sampai pagi Sampai pagi Sampai jam sahur Sampai jam Sampai jam Sahur Jadi Guys Kalau Terempuan Disini Menikmati Makanan khas Semarakat Ataupun Makanan Sampai Buka Buka Sahab Buka 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 Sampai Boleh Tempu Buka Sampai Dan Dan naik ke lada hijau ya Oh iya, enak kok Banyak banget makanan khas Minang Papau Di sini Nanti sekalian aku mau jajan sih Makanan khas Minang Apa aja sih Makanan khas Minang Makanan khas Minang itu yang pastinya Adalah Biasanya Ramang Tapai Ramang Tapai Ramang Tapai ini adalah Makanan khas banget ya Di campur sama ketang Terus ada ketang bikinnya juga Dan juga ada beberapa Makanan-makanan khas Terus sambil Ada Ada Bih Ada Terus beberapa Kayak Bih Terus abar-abar ini Salah satu abar-abar khas Minang Papau Ini kalau pula kapung Ini aku ingat Semeneniku Suka bikinin apa ini Oke Kayaknya segitu dulu ya Kak Pame Yuk kita pamit yuk Sekalian jajan Supaya buat persiapan ini Terima kasih Siu dan Pame pamit ya Mari semuanya Terima kasih Sampai gak? Bye dari kita Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa